Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan akan membuka seleksi PPDB jalur prestasi akademis setelah seleksi PPDB jalur zonasi selesai dilakukan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nadia, menyatakan jalur seleksi prestasi akademis ini dibuka untuk mengakomodir calon siswa yang selama mengikuti kegiatan pendidikan berprestasi akademi. Jalur seleksi prestasi akademis ini akan dibuka pada 1 hingga 3 Juli 2020. Seleksi dilakukan dengan memperhitungkan nilai rata-rata akademis siswa dalam lima semester terakhir dan nilai akreditasi sekolah asal. Dalam seleksi kali ini, pilihan sekolah tujuan tidak terikat dengan zonasi. Siswa dapat mendaftar dan memilih tiga sekolah pilihannya yang tersebar di seluruh Jakarta. Bahkan jika tiga pilihan sekolah itu belum lulus, maka mereka dapat memilih kembali sekolah lainnya sepanjang masih dalam periode seleksi prestasi akademis. Bagi peserta didik yang belum lolos seleksi, maka dapat mendaftar kembali pada jalur prestasi akademis yang akan dibuka tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2020. Jalur prestasi akademis ini dimaksudkan untuk mengakomodir dan mengapresiasi calon peserta didik berprestasi secara akademis. Pada jalur prestasi akademis, jenjang SMP dan SMA disiapkan kuota sebanyak 25 persen yang terdiri dari 20 persen untuk calon peserta didik baru dari DKI Jakarta dan 5 persen untuk calon peserta didik baru dari luar DKI Jakarta. Sedangkan untuk jenjang SMK disiapkan kuota sebanyak 55 persen terdiri dari 50 persen untuk calon peserta didik baru dari DKI Jakarta dan 5 persen untuk calon peserta didik baru dari luar DKI Jakarta.